Intro Halo selamat datang di channel Ruang Taktik Di video kali ini kita akan analisis peran tren Alexander-Arnold yang diubah lebih ke tengah atau inverted Dalam 2 match terakhir Liverpool ada pemandangan berbeda dimana sangat terlihat sekali pergerakan tren yang kerap ke tengah menemani Fabinho sebagai gelandang Pada match-match sebelumnya bukan berarti tren gak melakukannya hanya frekuensi pada laga versus Arsenal dan terutama versus Leeds lebih sering dilakukan Taktik ini jadi jawaban Klopp atas performa buruk Liverpool dan meski belum teruji betul terutama di fase transisi dan bertahan namun setidaknya bisa membawa nuansa baru untuk fase attacking terutama build up Liverpool nah penasaran dengan bagaimana tren mengoperasikan role ini let's go kita bahas sama-sama di atas kertas Liverpool sebetulnya tetap menggunakan formasi 4-3-3 namun patut kita pahami sepak bola modern sangat dinamis dan memiliki perubahan formasi atau yang sering kita sebut shape shape di tiap-tiap fase bisa berbeda misalkan bertahan tetap 4-3-3 atau 4-4-2 namun ketika build up atau bangun serangan bisa menjadi 3-2-5 seperti yang Liverpool lakukan pada sistem ini tren juga berposisi tetap fullback kanan namun ketika build up atau menyerang dia akan berubah menjadi gelandang bisa dibilang menjalankan peran hybrid atau ganda fullback kanan serta gelandang lazimnya peran ini disebut inverted fullback atau false fullback kenapa inverted atau false lantaran fullback tradisional akan bergerak menyisir sayap sedangkan inverted atau false fullback gak menyisir sayap melainkan bergerak ke tengah dengan role ini Liverpool bisa bentuk shape menyerang 3-2-5 berawal dari tren yang masuk ke tengah menemani Fabinho selanjutnya gelandang nomor 8 dalam hal ini Hendo dan Jones bisa lebih naik untuk membantu serangan sekipun di banyak momen Jones maupun Hendo kerap turun untuk membantu build up agar bisa merilis Henderson untuk overlap atau naik menyerang dengan posisi tren yang lebih ke tengah ia lebih memiliki impact atau pengaruh lebih terhadap pertandingan contohnya di laga versus arsenal ini ia mencatatkan touch atau sentuhan terbanyak dua di bawah van Dijk juga posisi Liverpool lebih terjaga lantaran ia punya kemampuan passing yang baik terutama babak dua hal ini juga diakui Klopp di jumpa pers pasca pertandingan melawan arsenal yep tren pun mencatatkan 10 umpan progresi atau umpan ke depan di area yang lebih ke tengah pada pertandingan tersebut membantu proses build up dengan mengalirkan bola ke depan dari belakang atau dengan passing range-nya yang tinggi untuk melakukan switch guna menggeser block press pertanan lawan di laga versus leads ini ia mencatatkan 3 switch atau umpan dari sayap ke sayap tren pun semakin memantapkan penampilannya dengan 13 umpan progresi tertinggi pada laga versus leads ini akurasi umpan panjangnya juga digunakan untuk mengekspos ruang belakang lini lawan yang menerapkan garis tinggi ini akan berguna untuk memaksimalkan kecepatan Muhammad Salah di depan dan juga untuk lancarkan serangan balik atau serangan transisi cepat ketika pertahanan lawan belum terbentuk pemain jebolan akademi liverpool ini memang berposisi asli sebagai gelandang dan dengan kemampuan playmakingnya di posisi yang lebih ke tengah ini bisa lebih optimal terutama karena ia memiliki visi bermain yang tinggi juga akurasi umpan khas playmaker lihat saja umpan lopas ke Darwin Nunes ini sebuah kreasi umpan yang akurat baik dari segi lokasi maupun kecepatannya tidak terlalu tinggi tidak terlalu deras hingga mampu dijangka oleh Nunes ia pun melakukannya di laga versus Leeds dengan memberi asis ke Darwin Nunes skillset yang dimilikinya ini sangat berguna untuk melewati backline menggunakan lopasnya namun dengan posisi yang lebih ke depan dan ke tengah bukan berarti menghilangkan kelemahan tren dalam bertahan dengan ditinggalnya area kanan maka tugas back tengah kanan dalam hal ini Konate semakin tinggi lantaran ia harus meng-cover area tren pun begitu dengan shape 325 ketika Konate melebar untuk mengambil lawan yang membawa bola sisi lainnya masih relatif terjaga karena menggunakan 3 center back dan tren akan track back mengisi pos yang ditinggal Konate dengan shape ini Liverpool bisa lebih terjaga dari counter attack meski Konate harus bekerja ekstra dalam menjaga area sayap berbeda dengan shape 433 dimana fullback sama-sama naik dan saat terkena counter attack pertahanan bergeser untuk menutup ruang di sebelah kanan dan sisi kiri akan terbuka melawan Leeds shape bertahan ini gak begitu teruji namun di laga versus Arsenal beberapa kali pos sayap kanan terekspos tentunya ini masih jadi PR bagi klub terutama untuk organisasi bertahannya karena gak mungkin beban bertahan ini dipegang oleh tren saja ataupun Konate saja klub pun sebetulnya ingin segera merebut bola terlebih dahulu atau counter pressing yang dilakukan pemain tengah dan pemain depan sebelum area ini terekspos dan ini masih jadi PR Liverpool meski di dua laga terakhir kemarin relatif terlihat berhasil selamat menikmati selamat menikmati